Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan tutorial mengenai pembuatan bangsoal Dimana bangsoal sangat berguruan sekali dalam membantu kita dalam membuat kuis atau membuat ujian Baik ujian tengah semester maupun ujian akhir di kelas paralel Kita mulai dengan mengklik tutorial learning yang saya buat sebelumnya Silahkan di enroll jika bapak ibu ingin ikut dalam kelas ini Kemudian kita masuk ke gear yang sebelah kanan atas untuk membuat bangsoal Kita menuju ke menu terakhir more Ini letaknya tersembunyi sehingga kita tidak bisa atau belum mengeksplor Belum mengetahui ada fasilitas atau fitur untuk pembuatan bangsoal Jadi kita mulai dengan kategori Alangkah baiknya bangsoal itu kita kategorikan menurut mata kuliah Agar lebih mudah dalam mengorganisasinya Kita buat Ada namanya parent kategori Seperti ini tutorial misilinus atau rupa-rupa merupakan induk dari kategori Kemudian tutorial learning itu merupakan subkategori Kita buat dalam subkategori tutorial learning Scroll ke bawah Kita buat Soal Soal rupa-rupa Kita bisa memberikan keterangan untuk kategorinya Kemudian kita tambahkan add kategori Saya buat rupa-rupa karena induk kategori kita adalah biserianius Oke soal rupa-rupa sudah selesai kita buat Kemudian kita buat pertanyaan di dalamnya Untuk kita simpan sebagai bangsoal Kita klik question Saya ulangi lagi Saya back Sebelah kanan di atas kategori ada question Tempat kita untuk membuat detail soal-soal Kita klik lagi Question Kemudian kita buat Create new question Seperti biasa Klik essay atau juga bisa true-false Atau multiple choice Tergantung Dini soal yang akan kita buat Klik add Dan pembuatan bangsoal mirip juga dengan pembuatan Kuis seperti biasa Hanya bedanya bangsoal Diletakkan di tempat terpisah Yang bisa kita gunakan berulang-ulang Kita buat aja Satu Kita buat pertanyaannya Saya ambil saja Dan yang sudah saya buat Copy Paste Lapikan Di awal kita sudah membuat Total untuk UTS sebesar 20 Soal yang akan kita buat 5 Yang begini Satu soal mempunyai bobot 4 Kita buat 4 Biarkan seperti biasa Klik Save change Kemudian Setelah masuk Kita klik lagi Create new question Untuk pertanyaan kedua Seperti biasa Is say Add Buat 2 Atau nomor 2 Atau soal nomor 2 Terserah Bapak Ibu Soal nomor 2 Dicopy Yang lupa Untuk membuat Bobot 4 Nanti bagus Kita membuat Bobot di PT ini Daripada Yang Yang mau kita buat Sebenarnya Karena untuk Menaikkan kategori Sudah dibuat Setelah Proses Ujian selesai Akan sulit Untuk pemahaman Khusus Untuk itu Save change Saya masuk Ke pertanyaan ketiga Add Nomor 3 Kita setelkan Jangan lupa Untuk membuat Bobot 4 Biarkan Seperti biasa Simpan Save change Tambah lagi Untuk soal keempat 4 Saya pastikan Simpan Simpan Salah Salah Penempatan Di Soal Kemudian Lihat kategorinya Jangan lupa Untuk membuat Seperti biasa Sip Change Sudah Empat Satu lagi Create Equation YC Add Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 Kalaupun Salah Bisa di edit Jadi Bapak Ibu Tidak perlu khawatir Kita bisa Mengedit Disini Tombol edit Disini Untuk Tangnya Untuk Mengcopy Kemudian Untuk Melihat Dan Untuk Menghapus Tahapan Tahapan Pembuatan Bang Soal Sudah Kita Buat Dan Sekarang Kita Lanjutkan Untuk Pembuatan Quiz Kita Masuk Ke Dashboard Kita Balang kembali Tutorial Learning Jika Tombol Add Activity Tidak Muncul Di Alaman Dashboard Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Silahkan Klik Turn editing on Contoh Ini Kondisi Yang default Kondisi off Kemudian Bapak Ibu Silahkan Tekan Turn editing on Sehingga Kita bisa Melakukan Tambah Aktivitas Di dalamnya Kita Buat Activity Kemudian Quiz Add Kita Buat Disini Dan Pembuatan Quiz Kita Buat dulu Halaman Soal Halaman Depan Halaman Belum Termasuk Daripada Item Item Quiz Kadang Bapak Ibu Suka Selalu Merasa Sudah selesai Tahapan Pembuatan Padahal Terbaru Pembuatan Nama Halaman Jadi Kita Buat Sini Ujian Tengah Semester Silahkan Buat Sini Petunjuk Dalam Mengerjaan Mengerjaan Teks Seperti Membaca Doa Sebelum Mudian Dan Sebagainya Jalapa Meng Setting Waktu Simulasi Saya Buat Minggu Depan Di Tanggal 21 Hari Senin 21 Pukul 10 Berakhir 21 Pukul 11 Jika Ibu Ingin Setting Waktu Penghitungan Dimulai Pada saat Mereka Login Mengambil Attempt Bapak Ibu Silahkan Klik Enable Untuk Memberikan Waktu Misalnya 60 Menit Jadi Waktunya Akan Terhitung Pada saat Mereka Memulai Sementara Yang Kita Setting Di Awal Pada saat Pukul 10 Mereka Sudah Mulai Kemudian Untuk Grade Kita Pilih Yang Sudah Kita Discripsi Yang Kemarin Yaitu UTS Attempt Mereka Hanya Boleh Mengambil Sekali Karena Kalau Kita Buat Unlimited Mereka Bisa Mengedit Kembali Jawaban Mereka Sehingga Bisa Menimbulkan Jawaban Ganda Atau Kertas Lembar Jawaban Mereka Ada Lebih Dari Satu Tentu Merepot Sudah Selesai Semua Kita Simpan Baru Sekarang Kita Masuk Kepada Pemberian Item Soal Soal Yang Kita Disitu Di Awal Klik Ujian Tengah Semester Kemudian Edit Quiz Disini Sudah Mulai Di Awal Kita Sudah Buat Maximum Metodola 20 Kita Buat Sekarang Simpan Kemudian Ada Tombol Add Kita Masukkan Add Disini Ada From Question Bank Atau Random Question Mengacah Kita Buat Form Question Bank Sudah Kita Buat Di Awal Sebelumnya Karena Berguna Untuk Membuat Kelas Ujian Paralel Kita Buat Kita Bisa Langsung Menconteng Keseluruhan Masuk Kedalam Lembar Soal Atau Kita Membuat Katakanlah Ada 20 Tentu Tidak Seluruh Kita Masukkan Kita Tinggal Conteng Conteng Yang Kita Masukkan Dan Baling Kita Gunakan Semua Kita Checklist Kemudian Kita Add Sini Sudah Ada Poin 44 49 Ini Masih Bisa Kita Rubah Sesuai Dengan Pingan Kita Kita Bikin 5 Atau Yang Atas Kita Bikin 3 Caranya Contoh Ini Kita Bikin 5 Klik 5 Dan Tekan Enter Tentu Ini Kita Bikin 3 Agar Total 24 Yang Lupa Untuk Menengah Enter Untuk Melakukan Perubahan Sekarang Kita Kembalikan Ke Awal 4 Dan Yang Ini 4 Tahap Pembuatan Quiz Dengan Bangsoal Sudah Selesai Kita Buat Kita Bisa Cek Uji Kembali Di Dashboard Kita Coba Mengakses Ujian Tadi Apakah Sudah Benar Tutorial Learning Kemudian Kita Klik Ujian Tengah Semester Sini Ada Keterangan Item Sekali Quiz Belum Tersedia Hingga Tanggal 21 September Dan Barat 21 Pukul 11 Dan Ini Merupakan Suatu Patokan Untuk Kita Apakah Quiz Yang Kita Buat Sudah Benar Sampai Jumpa Dalam Tutorial Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh